ya inilah lantayan lantayan itu tempat penyimpanan sementara padi setelah dipanen melalui proses dietem jadi kalau padi besar seperti ini yang ada panjang agak panjang maksudnya tangkai nya itu dietem ya kemudian diikat diikat itu namanya ikatannya itu satu rangeong satu bentel bisa isilah bentel ini ini di lantayan ini ada 150 bentel bisa bentel atau bisa rangeong nah ini ditunggu disini disimpan disini sampai kering ya kering kadar airnya yang terkandung di bagian-bagian tangkai atau batang yang terbawa ataupun di bagian bolir padinya menghilang karena ini dijemur dan setelah proses penjemuran setelah kering dapat satu bulan tergantung situasinya dan biasanya petani itu tergantung apakah dia sudah ada waktu untuk menyimpan atau belum ya tergantung kesibukannya bisa dua minggu sampai satu bulan disini setelah itu baru dipindahkan ke leit ini kebetulan nggak jauh dari sini atau bahkan di sampingnya ada leit nah ini leit tempat menyimpan padi eh selamanya sebelum diambil digunakan oleh pemiliknya sebelum di giling ke pabrik padi dan menjadi beras inilah salah satu kearifan lokal melalui penyimpanan padi di leit ini Insyaallah akan semakin lama katanya ya dan sehingga bisa digunakan saat-saat musim peceklik sim kemarau panjang peceklik gagal panen atau musim paila menunggu masa panen walaupun kebanyakan ini disini menanam padi kecil yang digebot seperti di sana itu sedang persen gebot ya tapi memang orang-orang tua yang sudah usianya udah tua itu berprinsip bahwa menanam padi besar atau padi yang dietem ini itu jauh lebih oh bisa diandalkan untuk disimpan karena ini bisa tahan sampai 10 bahkan 15 tahun dan kalau padi kecil itu katanya boros karena penggunaannya itu padi kecil itu mudah untuk dijual yang terutama untuk dijual di kilo sehingga kalau orang tua itu berpikir jangan sampai suatu ketika nanti tidak memiliki simpanan padi sehingga memiliki prinsip untuk jaga-jaga ya pada situasi tesuri tertentu boleh saja seperti sekarang ini masanya Corona ya harus lockdown ada di rumah kalau perbekalan tidak ada delay kosong kan bisa saja ini jadi masalah besar buat masyarakat di kampung di desa seperti ini sawah yang habis di etem yang dipanen ini memang tidak luas disini tapi ini yang punya ini dia punya sawah di sebelah sana punya lagi ini disatukan hasilnya disini ada beberapa ini di kampung ini kampung Soekaratu ini desa Sidang Ratu ini di video sebelumnya ada Abah Haji Kolil yang juga memanen padi seperti ini dan ini Abah Jangkung yang punya ya Abah Jangkung masih di Abah Jangkung Abah Jangkung Sadin namanya Sadin tapi panggilannya Abah Jangkung masih di kampung Soekaratu Desa Sinaratu Kecamatan Panggarangan Lebak Banten ini suasananya cerah sekali hari ini sedang memanen mudah-mudahan berkah buat petani alam yang subur makmur memberikan kesejahteraan panen 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 ini suatu kekuatan bangsa kita kedaulatan pangan di tangan petani kekuatan dan insya Allah akan semakin jaya kalau petani-petani kalau masyarakat di seluruh Indonesia ini memiliki bekal yang cukup simpanan padi yang cukup sehingga bisa berdaulat tidak memerlukan bantuan atau impor pangan dari luar negeri inilah potret petani yang masih melestarikan padi besar ini padi etem ini sehingga lebih bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga demikian terima kasih selamat pagi Indonesia Demikian Terima kasih Terima kasih.